Ibu Megawati sedang mengingatkan Pak Jokowi, selama ini jasa PDP besar, mungkin mengingatkan bahwa selama ini Pak Jokowi juga banyak bermanuker gitu loh. Nah kode-kode itu memang mengarah kepada Mbak Puan, sosok capres hari ini yang berpotensi, ya Mbak Puan, melampaui Mbak Puan, kan itu kan tidak dinesui oleh Bu Megas, dianggap indisipliner gitu. Kelihatannya ya Pak Jokowi, Pak Jokowi yang mendukung Pak Ganjar, walaupun dibantah oleh siapapun, tapi politik di belakang layar menyatakan seperti itu gitu loh. Disitulah Megawati melihat ada gelagat-gelagat tidak baik, misalkan Bu Megawati mengusung Puan ya, Pak Jokowi mendukung Ganjar, itu kan akan terpecah. Gestur Pak Jokowi juga tidak terlalu nyaman, ikpatannya sendiri. PDIP ya, hubungan dengan Jokowi-nya naik turun, panas adem. Hati-hati dalam mengusung Mbak Puan. Saya sih masih menganggap masih titik-titik, Pak. Mungkin iya, mungkin tidak. Capres PDIP ini Bang Teo ya, hanya Bu Megawati dan Tuhan yang tahu. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Newsmaker Medkom.id, obrolan one-on-one bersama saya, Teofilus Ivan. Pekan ini perhatian publik tertuju pada pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang mengatakan bahwa tanpa PDIP, Jokowi kasihan amat. Dan hal ini juga diklarifikasi oleh sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang menyebut bahwa peristiwa itu atau pernyataan Megawati itu adalah bentuk kedekatan antara Megawati dan Jokowi. Dan bersama kita sudah bergabung Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komorodin, untuk membahasnya kali ini. Halo Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore Bang Teo, Alhamdulillah baik Pak. Wah, senang banget nih akhirnya bisa ngobrol langsung nih dengan Bang Ujang soal topik-topik terhangat, khususnya topik yang akan kita bahas nih Kang Ujang, yaitu pidato Megawati Soekarno Putri. Nah Kang Ujang, sebelum kita masuk ke pernyataan Megawati, saya ingin memulai dengan rangkaian hari ulang tahun PDIP yang ke-50. Bahwa sebelum ulang tahun PDIP, Puan Maharni sempat mengatakan bahwa Megawati akan menghadirkan kejutan dan salah satunya diduga-duga adalah pengumuman nama Capres ataupun Cawapres dari PDIP. Tapi dalam acara tersebut, Megawati justru tidak membuat kejutan apapun. Nah menurut Bang Ujang, apakah Puan Maharni sebenarnya tidak tahu kalau Megawati akan mengumumkan atau tidak? Atau justru sebenarnya pernyataan Puan ini adalah gimmick politik belaka? Gimana Bang Ujang melihat hal ini? Saya sudah menduga Bang Theo, saya sudah analisa ya, kalau kita ikuti rangkaian PDIP ini kan bukan hanya ketika HUT saja, isu akan diumumkan Capres. Ketika Rakernas PDIP di bulan Juni tahun lalu, tahun 2022, itu kan isunya santer juga, bahwa PDIP akan mengumumkan Capres, tapi zonk, tapi kosong, kita kena prank gitu kan. Jadi saya sudah analisa tuh Bang, sudah analisa saya katakan ke banyak-banyak teman-teman media, termasuk di media group gitu, saya katakan bahwa nanti itu tidak akan ada pengumuman, bisa dicek di jejak digital saya itu. Saya bilang bahwa terlalu pagi, terlalu dini gitu, terbukti kan yang orang-orang menunggu gitu, bahkan teman-teman saya dari luar negeri itu, teman-teman dari kedudahan asing gitu ya, yang bersahabat dengan saya menunggu, akan diumumkan atau tidak. Ternyata kan zonk juga, kosong juga, masyarakat kena prank lah, terkait dengan apa namanya, tidak adanya nama atau sosok figur yang dicapreskan oleh PDIP. Tetapi saya sudah analisa secara mendalam terkait dengan itu. Jadi apa nama ucapan saya, komentar saya, beberapa hari sebelumnya, yang menjadi kenyataan bahwa memang tidak ada, bahwa tidak diumumkan. Dan saya mengatakan PDIP ini selalu main di ujung, di akhir permainan, atau saya katakan di last minute. Lihat saja ketika misalkan di Pekade DKI, mengumumkan Pak Ahok, itu kan di ujung juga. Ya setiap pagelaran Pilpres juga di ujung juga. Kenapa? Karena saya membaca, konstruksi politik PDIP itu kan saat ini, masih ada dalam dilema. Dilema ada dua kader yang memang ingin menjadi capres. Satu Mbak Puan, satu Pak Ganjar. Nah di sini kan harus tuntas dulu. Harus clear dulu. Kalau diumumkan kemarin, dihut 50 tahun PDIP, maka ya pertama terlalu dini, kedua, ya lawan-lawan politik PDIP akan membaca, dan strateginya sudah terbaca. Bahkan nanti akan dibusuk-busuk. Akan dihancurkan dalam konteks capresnya itu. Jadi saya sudah mendukai itu. Makanya ya di akhir, di ujung nanti. Ya entah nanti di bulan Agustus atau September, karena kita tahu bahwa pendaftaran capres-cawapres itu di bulan September 2023. Kalaupun misalkan PDIP mengumumkan di tanggal 1 Juni, itu juga sudah mendekati pendaftaran. Artinya main di last minute lah. Saya melihatnya seperti itu. Yang kedua, Bang, ya terkait pernyataannya Mbak Puan, termasuk pernyataannya Pak Hasto, akan ada kejutan, kejutan dan kejutan, ya memang nggak ada kejutan. Kita hanya disuguhkan kepada mungkin narasi-narasi yang, mohon maaf, kosong gitu ya, narasi-narasi yang nggak ada. Dan itu sudah saya duka. Ya mungkin kejutannya, tidak ada kejutan itu. Tetapi kan, masyarakat merasa terkena ini, terkena apa, terkena pernyataan gitu ya, bahwa yang ditunggu-tunggu, kok nggak muncul, nggak ada. Dan tadi teman-teman dosa besar asing itu menunggu-nunggu juga, bahkan banyak yang WA ke saya gitu. Oleh karena itu, sesungguhnya, saya sudah meyakini dari awal, bahwa memang tidak akan diumumkan. Seperti itu. Tadi menarik tuh, Kang Ujang bilang soal kejutannya, justru malah tidak ada kejutan, dan masyarakat kena prank. Oke lah, kita sepakat dan kita tahu, bahwa Megawati tidak mengumumkan capres, ataupun capres dari PDIP. Tapi dalam pidatonya juga nih, Kang Ujang, Megawati juga sempat mengeluarkan klu-klu, atau kode-kode, mengenai peran perempuan, dan juga akan mengeluarkan kadernya yang balelo, atau yang tidak menaati aturan main di PDIP. Nah, menurut Kang Ujang, apakah ini berarti, ini adalah kode, bahwa Megawati akan tetap mencalonkan Puan, sebagai capres dari PDIP? Ya, kelihatannya arahnya ke sana. Kita lihat dari sisi, misalkan, rasionalitas. Kalau rasionalitas itu kan, mungkin Pak Ganjar lebih tinggi elektabilitas. Tetapi kan, politik itu kan bukan soal itu. Banyak faktor harus dilihat, misalkan Mbak Puan, Mbak Puan juga, pengalaman politiknya panjang. Sekarang jadi Ketua DPR, lalu Ketinggi Partai juga, dan pernah jadi Menteri Koordinator, itu juga, apa namanya, menjadi sebuah pengalaman yang penting, kalau katakanlah dia ingin menjadi capres. Saya melihat ya kode-kode, misalkan, Ibu Megawati begitu panjang ya, berpidata tentang perempuan. Saya sih sepakat. Siapapun, perempuan laki-laki sama, derajatnya sama, dan bila perlu, perempuan diberikan porsi yang lebih, untuk bisa berkontribusi pada bangsa ini. Nah, kode-kode itu memang mengarah kepada Mbak Puan. Karena kita tahu bahwa sosok capres hari ini, yang berpotensi menjadi capres ya Mbak Puan, yang lain-lain yang perempuan, misalkan, Hopipah itu kan ada di level cawapres gitu. Ya, Risma juga sudah nggak ketengaran gitu ya, yang lain nggak ada. Jadi, satu-satunya nama yang memang, yang katakanlah diendos, diindikasikan oleh pernyataan Ibu Megawati, ya, arahnya kepada Puan. Dan saya rasa, ya saya yakin ya, itu juga argumen-argumen, ya, dicari gitu ya, agar apa, agar memang, suatu saat nanti ketika mengusung Puan ya, sudah ada jalannya gitu, sudah ada argumennya, sudah ada pembenarannya. Paling tidak ya, apa nama, Megawati mengatakan bahwa, inilah jalan yang harus dipilih, oleh KDI, oleh Ibu Megawati, dalam konteks, mengusung capresnya, seandainya Puan diusung. Bang Ujang, saya juga sepakat nih, bahwa dalam PDIP, kita tahu sama-sama, sudah jadi rahasia umum, bahwa sebenarnya, antara Puan dan Ganjar, ini kan, ya bisa dibilang, sebenarnya bersaing dalam selimut gitu ya. Nah, tapi saya ingin juga, mengutip nih, kode lainnya dari Megawati, yang mengatakan bahwa, situ bermain, saya bermain. Nah, ini kan persepsi publik, mengasosiasikan bahwa, kalau misalnya Ganjar bermain-main, ingin mengejar karir, Megawati juga akan bermain nih, untuk melawannya. Nah, menurut Kang Ujang, apakah setuju nih, Kang Ujang, kalau penyataan itu, ditujukan untuk kepada Ganjar Pranowo, dan apa yang akan dilakukan Megawati, untuk bermain, untuk membalas langkah kadernya, yang bandel tersebut? Iya ya, kodenya ke arah sana, ke Pak Ganjar, walaupun, secara eksplisit, tidak sebutkan namanya. Begitu, jadi, saya melihat bahwa, apa yang dikemukakan, Albu Megawati, mengarah Pak Ganjar. Tetapi, memang harus kita lihat, apa namanya, kan begini Bang, kronologinya, dulu, ketika pandemi, saya masih ingat, sekitar 2 tahun yang lalu, itu PDIP membuat surat, kepada kader seluruh Indonesia, kepada DPD, DPD, DPC, DPC, seluruh Indonesia, PDIP, mengatakan bahwa, seluruh kader tidak boleh, bicara pencapresan. Tetapi kan, hak Ganjar yang jalan, Ganjar membentuk relawan, gitu kan, Ganjar bergerak, sehingga elektabilitasnya ada, gitu kan, bahkan, katakanlah, melampoi Mbak Puan. Itu kan, gerak-gerakan itu kan, tidak dinesui oleh Bu Mega, sesungguhnya kan begitu. Nah, saya melihat, itu kan, dianggap indisipliner, gitu. Nah, itu yang dianggap main-main. Dan saya menilai juga, Ganjar itu, tidak ada, tidak akan punya banyak kekuatan, kalau tidak ada orang yang mendukung di luar, di belakang sana. Nah, orang yang mendukung itu, saya meyakini, mohon maaf ya, kelihatannya ya Pak Jokowi, Pak Jokowi yang mendukung Pak Ganjar, kalau saya melihat begitu. Walaupun dibantah oleh siapapun, tapi politik di belakang layar, menyatakan seperti itu, gitu loh. Jadi, ini bagi saya, ya, disitulah mungkin, Megawati melihat, ada gelagat-gelagat tidak baik. Jadi, seandainya misalkan, Mbak, apa, Nabu Megawati mengusung Puan ya, di saat yang sama nanti, Pak Jokowi mendukung Ganjar, itu kan akan terpecah. Makanya, bicara kepatuhan terhadap parpol, gitu kan, itu kan, kalau tidak taat, dipecat, gitu. Ya, itu memang situasinya seperti itu. Diakui atau tidak, seperti itu. Jadi, Ganjar itu tidak akan gaspol, ya, terkait dengan pencapresannya, kalau tidak ada pihak-pihak di luar sana, yang mendukung dia, gitu. Sehingga tadi, elektronik bisa naik, bergerak, bahkan melampaui Mbak Puan. Kalau di sana bermain, kita pun bermain, gitu kan, itu kode-kode dan tanda-tanda yang sangat jelas, bahwa selama ini memang, ya, Pak Ganjar itu bergerak melalui relawan-relawannya. Di Kalimantan sudah door-to-door, di Cianjur dulu juga sudah, apa namanya, bagi-bagi sembako. Ya, dan itu kan sudah diketahui juga oleh PDIP. Jadi, ya, melihat itu semua, ya, bahwa selama ini, ya, Ganjar, ya, diam-diam, walaupun menganggap beliau itu taat, tapi faktanya di lapangan bergerak. Ya, oleh karena itu, disitulah sebenarnya, PDIP sangat keras, ya. Bukan hanya kode-kode tadi, yang disebutkan Bank Teo, tetapi juga kode-kode, Ibu Megawati mengkritik Pak Jokowi. Terkait, misalkan, apa namanya, jangan merubah konstitusi lah, kira-kira begitu, kan. Ya, jadi itu juga, apa namanya, peringatan keras dari, Pak Jokowi terhadap Pak Jokowi. Dan saya melihat gestur Pak Jokowi juga tidak terlalu nyaman, di partai-nya sendiri. Saya ingat ketika di Golkar, gitu ya, Pak Jokowi menghadiri, ulang tahun Golkar yang ke-58, itu sangat enjoy, dari awal sampai akhir, itu hadir, lalu juga, sampai request lagu, gitu ya, jogen-jogen sedikit. Itu sangat enjoy, sangat nyaman, di Golkar, bahkan di Hanura juga sama, gitu ya. Tapi di partai-nya sendiri, Pak Jokowi tidak, tidak nyaman. Bahkan tadi, banyak kritikan-kritikan, Ibu Megawati, yang sesungguhnya, secara, tidak secara eksplisit, mengarah pada Pak Jokowi. Ya, saya melihat, ya, tentu ini, harus diselesaikan ya, secara, adat, dan kekeluargaan, kalau PDP ingin bersatu, kalau PDP ingin menang, kalau mereka bercerai, agak sulit, untuk bisa memenangkan, lalungan di Pilipres nanti. Oke, nah, menarik nih. Berarti, Bang Ujang menangkap, bahwa Pak Jokowi, sebenarnya, udah mulai gak nyaman, di partainya sendiri. Nah, sebentar lagi, kita akan masuk ke sana nih, Bang Ujang. Tapi, saya ingin mengutip, satu lagi, kode dari Megawati, yang mengatakan, itu urusan gue, hak prerogatif, ketua umum. Gak mungkin, saya jebloskan ke sumur, kalau bekerja, pasti menang. Nah, mungkin Bang Ujang bisa kembali tegas, kan gak? Apakah ini artinya, Megawati betul-betul serius, ingin mengusung, Puan Maharani, karena, dirinya adalah ketua umum, memiliki, kekuasaan yang, tinggi gitu, sehingga, gak mungkin, menjebloskan, kadernya sendiri, ke arah yang salah, dan kalau misalnya, kader PDIP bersatu, mereka akan menang gitu. Bagaimana Bang Ujang melihat, kode terakhirin, dari Ibu Megawati? Ya, mungkin saja, akan dipaksakan, mengusung Puan, dan mungkin-mungkin saja, di politik, tidak mungkin. Cuma kan, kita harus belajar, dari pengalaman dulu, Ibu Megawati. Ibu Megawati kan, juga maju dua kali ya, di Ilpres. 2004, maju, ketika menjadi incumbent, kalah sama SBY. 2009-nya juga maju, berpasangan dengan Pak Prabowo, juga kalah. Dan itu, Ibu Megawati sedang kuat-kuatnya, sedang hebat-hebatnya, beliau presiden, 2004, lalu juga ketua umum parpol, sangat kuat, tapi masih kalah oleh Pak SBY. Oleh karena itu, ya ini harus hati-hati, dalam mengusung Bapuan juga, bolehlah, percaya diri, boleh. Bolehlah mengatakan, tidak akan menjeblos, tidak akan menjeblos, bolehlah. Itu juga membangun semangat bagi kader. Tetapi tadi, pengalaman Ibu Megawati sendiri, menjadi perhatian. Karena Bapuan ini kan, tidak sekuat Ibu Megawati. Ya kan, ketokohannya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Jadi ya, boleh PD, ya boleh, apa namanya, ingin mengusung Puan, tapi harus dikalkulasi secara matang. Harus juga dilihat, apa namanya, bahwa kan, PD-IP ini kan kurang lebih 20%. Ya, kalau dia tidak berkuasa, eh mohon maaf, kalau dia tidak berkoalisi, lalu kalau dia tidak bergabung dengan parpol lain, dan hanya dengan tiketnya sendiri, mengusung Puan, ya sulit untuk bisa menang. Menang itu kan harus, harus mencari juga sosok siapa cawapresnya, lalu juga siapa partai koalisinya, siapa juga lawan-lawan, apa namanya, pasangan cawapres yang lainnya, kan banyak faktor yang harus dihitung. Mungkin, Ibu Megawati pede, karena infrastruktur negara, mungkin banyak yang dikuasai oleh PDIP, mungkin. Mungkin saja, mungkin kejaksaan dipegang PDIP, mungkin ya, lalu BIN juga mungkin dipegang PDIP, kan gitu. Mungkin juga kepolisian juga dipegang PDIP, mungkin di situ. Kalau soal pilihan itu kan 20%, ya 20% kalau untuk memenangkan pertarungan di PDIP, kan butuh 50% lebih. Betul. Jadi ya harus, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Ibu Megawati, tentu itu hak prerogatif beliau, ya kita harus hargai itu. Tetapi, kita sebagai akademisi, sebagai pengamat politik, tentu harus mengingatkan, jangan sampai tadi, Ibu Megawati tidak ingin menjebloskan, tapi terjeblos sendiri. Ini kan bahaya. Itu. Oke, Bang Ujang, soal Capres nih juga, tadi kan Bang Ujang sempat bilang, kalau PDIP punya kecenderungan, untuk mengumumkan di menit-menit akhir, last minute. Tapi, kita juga tahu, Ibu Megawati sempat bilang, nanti di Juni nanti, PDIP akan kembali menggelar, apa, perkumpulan lagi, yang lebih besar di Stadion GBK. Nah, menurut Bang Ujang, apakah ada situasi, atau kondisi tertentu, yang membuat Ibu Megawati, harus terpaksa, mengumumkan Capres, atau Capres, lebih cepat, dari jadwal, atau dari last minute gitu Bang Ujang. Mungkin, mungkin. Kenapa? karena ada momentum, 1 Juni, 1 Juni kan tiba-tiba hari Pancasila ya, itu momentum PDIP. Dan di situ momentum besar, dan jangan lupa Bang Theo ya, 1 Juni itu sangat dekat dengan September, hanya 3 bulan, Juni, Juli, Agustus, September. Sedangkan di September, itu sudah masuk masa pendaftaran Capres dan Capres. Artinya sudah masuk last minute juga gitu. Mungkin PDIP melihat momentumnya. Momentum itu, dia dapatkan, feel-nya dia dapatkan, maka bisa saja akan diumumkan. Dan di Juni itu sudah mendekat, bagi saya, mulai pendaftaran Capres-Capres. Bagi saya ya, antara last minute sungguhan, di bulan Agustus-September, dengan di bulan Juni, Juni itu ya beda-beda tipis. Sama lah gitu kan. Tapi memang di bulan Juni ini ada momentum. Sedangkan kalau di Agustus-September, di last minute itu kan tidak ada momentum. Ya pilihannya terserah kepada Ibu Megawati gitu. Apakah menggunakan momentum 1 Juni, ataukah di last minute Agustus-September, menjelang pendaftaran Capres-Capres di KPU. Oke. Bang Ujang, ada satu hal yang menarik yang ingin saya kulik nih ke Bang Ujang. Ibu Megawati ini beberapa kali mengatakan dirinya cantik, karismatik, terus bergelar profesor dan doktor, kemudian telah meraih banyak penghargaan. Yang ingin saya tanyakan nih, menurut Bang Ujang, apakah ini bisa menjadi kode atau klu, bahwa Ibu Megawati akan mencapreskan dirinya sendiri, dan bukan Puan Maharani. Karena kan Puan Maharani bilang, kalau nanti ada kejutan, tapi tidak ada kejutan. Dan apakah mungkin sebenarnya Ibu Megawati ingin mencapreskan dirinya sendiri, dan menunggu waktu yang tepat, seperti misalnya 1 Juni tadi. Gimana Bang Ujang melihat ini? Ini pertanyaan yang memang agak sulit saja. Kalau dalam politik itu kan seni kemungkinan. Seni kemungkinan ya mungkin-mungkin saja. Kita melihat mahatir ya kan, di usia senjanya juga masih menjalankan Perdana Menteri gitu kan. Ya banyak tokoh-tokoh dunia lain yang usianya sepuh juga pernah menjalankan diri. Joe Biden gitu kan. Dan macam-macam. Banyak lagi lah kalau kita sebutkan. Oleh karena itu dalam politik, ya saya mungkin saja. Saya meyakini mungkin. Tetapi probabilitasnya, kemungkinannya sebesar apa. Saya sih masih menganggap masih pip-pip-pip-pip. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena bagaimanapun kan, kaderisasi harus jalan. Anaknya juga harus didorong. Dan kalau kita sepakat untuk PDIP sebagai partai yang jalan, institusionalisasinya gitu, kaderisasinya, makanya estafet kepemimpinan eksekutif-legislatif harus diserahkan kepada yang lain. Saya sih melihat tadi ya, kalau pertanyaannya Bang Teo, mungkin kah? Saya katakan mungkin. Mungkinnya saya katakan pip-pip-pip-pip. Ya kita lihat juga soal pemilih, ketendirungan pemilih muda. Pemilih kita ini kan 2024 nanti itu kan 55 persen ya, hampir ke 60 persen itu kan pemilih muda. Apakah memang, mohon maaf ya, Ibu Megawati masih laku di pemilih muda? Itu kan harus jadi pertimbangan. Ya harus dikalkulasi lah, apakah memang Ibu Megawati maju atau tidak. Kita lihat saja, karena itu hak produktif. Tadi kejitanya apakah di 1 Juni kan? Kita tunggu lah. Karena soal capres PDIP ini Bang Teo ya, hanya Ibu Megawati dan Tuhan yang tahu. Papuan pun nggak tahu kan? Nggak tahu. Pak Jokowi juga nggak tahu. Kata Pak Jokowi, capresnya ada di kantong Ibu Megawati. Ya, ya, ya. Oke, Bang Ujang, kita gister sedikit nih ke topik utama kita soal pernyataan Megawati kepada Jokowi. Saya kutip pernyataan Megawati, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PD perjuangan juga, duh, kasihan deh. Nah, menurut Bang Ujang, apa sih maksud Ibu Megawati mengatakan seperti itu? Apakah emang ada indikasi Ibu Megawati ingin menegaskan bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya ya bukan siapa-siapa kalau nggak ada PDIP gitu? Gimana Bang Ujang melihat hal ini? Ya, mungkin Ibu Megawati sedang mengingatkan Pak Jokowi bahwa selama ini jasa PDP besar. Dua kali ya pengusung Pak Jokowi sebagai pengusung, kan ada partai pengusung, ada partai pendukung. Dan pengusung itu yang utama itu kan ya PDIP. Dua kali dan dua kali itu pula menang. 2014 dan 2019. Nah, disitulah mungkin mengingatkan bahwa selama ini Pak Jokowi juga banyak bermanuper gitu loh. Misalkan, mohon maaf, Jokowi tiga periode gitu loh. Masa perpanjang jabatan presiden. Itu kan manuper-manuper yang dilakukan ya oleh, mungkin saja oleh Pak Jokowi dan kelompoknya gitu ya. Yang itu kan tidak disukai oleh Ibu Megawati. Dan hanya Megawati, hanya PDIP yang menolak terkait dengan Jokowi tiga periode loh. Bisa dicek. Dan mohon maaf, kalau saya boleh katakan, Bang Theo, teman-teman medkom seluruh Indonesia ini, kalau PDIP-nya oke, Megawati-nya oke, itu pasti dieksekusi. Makanya Ibu Megawati mengatakan, membandingkan dengan Amerika kan, bahwa ya konstitusi nggak usah dirubah-rupa. Yang dua kali nggak usah pengen tiga kali gitu ya. Nggak usah juga ingin memperpanjang. Itu menegaskan juga kritik yang keras kepada Pak Jokowi. Ya sesungguhnya ya, apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati, nggak ada salahnya. Dan itu benar. Seandainya PDIP tidak membackup habis-habisan gitu ya, kepada Pak Jokowi ya, Pak Jokowi juga ya, dalam posisi yang lemah begitu. Karena bagaimanapun, PDIP punya pengalaman panjang ya, ketika 10 tahun beroposisi, ya apa namanya, pahit gitu ya, menderita. Saat ini kan sedang senang, sedang menjabat, sedang menjadi partai pemenang. Ya tentu, jaga-jaga, jaga-jaga juga agar kadernya seperti Pak Jokowi kan, tidak jatuh di tengah jalan gitu kan, tidak tersungkur, tidak terguling. Ya di situ mungkin, banyak peran PDIP di situ, peran Megawati. Tetapi di saat yang sama juga, Jokowi juga, menggandeng partai lain, saat ini. Ya dengan Golkar, dengan PAN, dengan P3 seperti KIB, KIB itu kan membentukan Pak Jokowi. Ya di situlah mungkin, Ibu Megawati, ya banyak mengkritisi dengan persoalan manuper-manuper Pak Jokowi itu. Ya mungkin sayang ya, ya sayangnya karena kadernya sendiri, takut landing tidak sesuai dengan harapan, kan dua tahun lagi. Kalau Pak Jokowi itu, apa namanya, landingnya tidak bagus, atau seolah Khotimah kan, tidak bagus juga buat PDIP. Jadi memang, PDIP punya kewajiban molar, untuk menjaga Pak Jokowi, hingga tuntas, hingga Oktober 2024. Di saat yang sama juga, PDIP menolak, terkait dengan Jokowi, tiga periode. Ya saya meyakini ya, tadi, bahwa memang selama ini ya, Pak Jokowi, dianggap oleh Ibu Megawati, sebagai kader, dan sebagai petugas partai, yang harus patuh, taat kepada perintah partai, maksudnya seperti itu. Tapi, selama ini mungkin Pak Jokowi, agak tarik ulur, agak bermanuper dikit, zigzag sedikit, yang itu juga mungkin, membuat PDIP ya, hubungan dengan Jokowi-nya, naik turun, panas adem. Seperti itu Bang Deo. Nah, saya ingin mengutip nih, kalimat Bang Ujang barusan, soal Ibu Megawati, yang sering bilang, bahwa Pak Jokowi adalah, petugas partai. Meskipun, di beberapa kesempatan juga, Ibu Megawati bilang, bahwa itu adalah, panggilan sayang, kepada Jokowi. Nah, tapi kan, di satu sisi, bagaimanapun juga, Pak Jokowi adalah presiden. Nah, bukankah kalimat, petugas partai ini, dan ucapan bahwa, Jokowi tanpa PDIP, kasihan deh. Ya, suka-suka memang, dibawa presiden harus dijaga. Ya kan? Sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan, dan sebagai simbol negara. Tetapi kan, Bang Megawati juga, berhak untuk mengingatkan. Ya, mengingatkan itu kan, di forum-forum yang resmi, di forum-forum yang besar, gitu. Yang penting itu kan, tidak menghina. Ya, itu yang penting, tidak menghina, mengkritik boleh. Gitu kan, dan memang, bahasa, pendukas partai itu bahasanya Megawati, yang sebenarnya, di PDIP biasa saja. Tetapi, di partai lain, itu bermasalah. Seolah-olah menjadi anak buah, ya kan, seolah-olah, apa namanya, menjadi subordinat, ya kan, seolah-olah lemah, padahal ya, apa namanya, dia harus berwibawa. Tapi, saya juga harus mengingatkan kepada, apa namanya, mohon maaf, senior-senior ya, tokoh-tokoh di PDIP, bahwa ketika Pak Jokowi sudah menjadi presiden, itu mestinya bukan lagi milik PDIP, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Mestinya seperti itu, mestinya harus dihibahkan, juga untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk bangsa negara ini. Bolehlah PDIP mengawal, bolehlah sedikit menyentil, bolehlah sedikit menjewer-jewer, Pak Jokowi, tetapi tetap, kewibawanya harus dijaga. Tetapi tetap, Pak Jokowi harus punya independensi, dalam konteks membangun bangsa ini kan. Ya, misalkan PDIP punya usulan, punya kritikan, punya masukan, punya program, yang mungkin Pak Jokowi tidak berkenan kan, ya Pak Jokowi juga harus menolak kan begitu. Kalau misalkan, masukan-masukan, atau program-program itu nggak bagus, atau kebijakan-kebijakan itu nggak bagus, begitu. Ya, pokoknya hubungannya, simbiosis mutualisme harusnya. Bukan sombongan, bukan saling kuat-kuatan. Selama ini kan ada jarak, ada hubungan kuat-kuatan. Ini satu sisi PDIP dengan Ibu Mega, satu sisi Pak Jokowi sebagai presiden. Di satu sisi, misalkan saat ini, Bu Megawati ingin mendukung Puan, di saat yang sama, Pak Jokowi di belakang, dukung-dukung Ganjar kan begitu. Di satu sisi, Bu Megawati ingin menyulitkan PDIP, di sisi yang lain, Pak Jokowi membuat KIB kan begitu. Ya, itu biasa hubungan-hubungan dinamika, mungkin tadi, ibu dan anaknya lah, yang selalu panas adem hubungannya. Makanya saya dulu pernah menganalisa, yang didukung oleh PDIP, belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Sudah lama itu, belum tentu saya katakan ya. Ya bisa juga yang didukung PDIP, bisa juga didukung Pak Jokowi, bisa saja. Ya, tergantung kasusnya seperti apa. Oke, Nah, Bang Ujang, kalau tadi kita membahas pernyataan, dari Ibu Megawati, nah saya ingin menyinggung sedikit, soal pernyataan, atau klarifikasi, dari Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto, yang bilang bahwa ucapan, Jokowi tanpa PDIP, kasian deh, itu adalah bentuk kedekatan, deketnya itu, udah sampai ke mata hati. Nah, menurut Bang Ujang, ini beneran gak sih, sebagai bentuk sayang, atau sebenarnya ngeles aja, sebenarnya Ibu Megawati, bener-bener mengkritik Pak Jokowi, untuk istilahnya tahu posisinya, dan jangan bertindak, melebihi kapasitasnya gitu. Ya, saya rasa mengkritik gitu, kritikan yang menurut saya keras, sangat keras, walaupun dibantah ya, biasa dibantah oleh politisi kan, politisi itu kan ya, apa ya, banyak rupa, banyak wajah ya, tapi saya tidak menuduh siapa-siapa ini, umumnya gitu, artinya, artinya pernyataan-pernyataannya itu kan, belum tentu, mengandung sebuah kebenaran gitu. Saya mengatakan sih, saya sepakat dengan Ibu Mega, bahwa itu kritikan, kritikan, kalau ucapan sayang ya, beda lagi, tapi ya, apapun yang dikatakan PDP, ya silahkan, ya kan, mau mempantah, itu juga silahkan, tapi publik juga paham, publik juga tahu, bahwa selama ini ya, memang di forum, ulang tahun kemarin, bahwa Megawati, banyak mengingatkan Pak Jokowi, banyak mengkritik Pak Jokowi, karena mungkin, tadi ya, manuper-manupernya yang, apa-na, banyak, tanda petik merugikan, apa-na, PDP. Oleh karena itu tadi, disentil, dianggap sayang gitu ya, dianggap cinta gitu ya, ya mungkin saja, tapi, saya membacanya bahwa itu, banyak kritikan keras, dan Pak Jokowi juga, apanya, tidak terlalu nyaman, di rumahnya sendiri gitu, gestur-gesturnya itu mengatakan seperti itu. Oke, Bang Ujang, setelah kita bicara tadi, soal kejutan dari, Ibu Megawati yang tidak ternyata, membuat kita terkejut, lalu juga soal kelihatan Megawati, soal Pak Jokowi, tanpa PDP kasihan, saya ingin kembali bergeser, soal masalah, sistem pemilu, proporsional terbuka, dan tertutup. Dan kita tahu, PDIP adalah, satu-satunya partai, yang sepakat, soal pergantian, menuju sistem pemilu, proporsional tertutup. Nah, artinya, PDIP ini sepakat, bahwa pemilih, mencoblos partai, bukan nama orang, nama wakil-wakil ditentukan, dari partai politik. Nah, menurut Bang Ujang, ada nggak nih, benang merah, antara sikap PDIP, yang sepakat dengan, sistem proporsional tertutup, dengan pidato politik, Ibu Megawati, di hari ulang tahun, PDIP kemarin Bang Ujang? Proporsional tertutup itu, mungkin, saya meyakini ya, PDIP lebih nyaman, dengan tertutup itu. Kenapa? Karena yang nentukan, ketua umum, yang nentukan PDIP, apa namanya, mungkin kader akan semakin loyal ya, pada partainya gitu, terkait mudah, mudah ngejewantahkan ideologi gitu, mungkin, itu pandangan-pandangan positif dari, PDIP, tetapi, kalau menurut saya, yang cocok tetap, proporsional tertutup, terbuka. Kenapa? Karena dalam demokrasi, itu mengenal kompetisi yang sehat. Nah, kompetisi yang sehat itu, adanya, ada di proporsional tertutup, Kenapa? Caleg yang memiliki suara terbanyak, dialah yang terpilih, dialah yang jadi. Nah, kalau tertutup itu, sistem proporsional tertutup, calegnya nggak kerja, tidur aja, duduk aja, untang-untang kapi gitu ya, lalu ngopi-ngopi, tau-tau jadi. Karena orang milih capres, kalau ditentukan depan sepolitik, nah, di mana kompetisinya? Lalu, tidak akan ada kedekatan, antara caleg dengan rakyatnya. Tidak akan turun, itu caleg. Yang ketiga juga, ketua umum partai, yang akan mudah disuap, oleh para pengusaha untuk mendapatkan nomor caleg jadi gitu loh. Nah, dengan membayar uang ke ketua umum, ke partai, lalu dia, dari ongkong-tang kaki, tidur, duduk manis, lalu tau-tau jadi. Ya, ini yang makanya ditolak oleh delapan parpol yang lain. Delapan parpol yang lain, mungkin pejuang ya, mereka, apa namanya, pertarung. Pertarung itu ya, pertarung bebas, jadi siapa yang mendapatkan suara tertinggi, suara terbanyak, ya dialah yang jadi, dialah yang terpilih. Oleh karena itu, saya melihat, saya sih melihatnya ya, tidak ada hubungan antara pidato dengan proporsional tertutup, yang didukung-dukung oleh PDIP. Nah, Kang Uja sendiri melihat, bisa menganalisis, nggak kenapa sih, PDIP justru malah sepakat sistem proporsional tertutup, padahal delapan parter politik lainnya, nggak setuju gitu. Apakah ini karena PDIP merasa saat ini, posisinya di atas angin, dengan suara pemilih yang banyak, sehingga menurut PDIP, ya nggak apa-apa juga, melalui sistem proporsional tertutup, atau ada alasan lain, menurut Kang Uja? Ya mungkin, tadi, saya melihatnya bahwa, selama ini kan, dua kali menang. Ya, ingin hat-trick. Ya, ingin hat-trick, dan, tadi, PDIP di atas angin, surpaya-surpaya juga mengatakan seperti itu. Ya kan, jadi ya, kalau indikasinya seperti itu, ya, PDIP mengatakan buat apa, berkampanye, kita tentuin aja, dari partai, begitu. Nah, tapi, menurut saya tadi, ya, PDIP juga jangan egois. Bolehlah, mengusulkan wacana itu, tapi juga jangan memaksakan. Kan begitu. Ini kan kelihatannya, kenapa ditolak oleh delapan parter lain, karena kelihatannya cenderung memaksakan. Bahkan, saya dengar, ada pengamat-pengamat juga diundang, untuk membahas, profesional tertutup. Ini kita juga curiga-curiga, gitu kan. Ya, tapi ya, kita negara demokrasi, bebas-bebas saja. Saya sih, apa namanya, bukan mendukung siapa-siapa, saya tetap ada dalam garis menjaga demokrasi, ya, kalau demokrasinya ingin sehat, ingin terbuka, ya, agar tidak mundur, ya, profesional terbuka masih jalan yang terbaik. Masih pilihan yang terbaik, begitu. Oke. Kang Ujang, nggak kerasa nih, kita sudah sampai di penghujung sesi. Nah, sebagai closing statement, boleh nggak nih, Bang Ujang menyampaikan harapan, soal, ini Bang Ujang kan saat ini, Mahkamah Konstitusi sedang memproses judicial review, atas undang-undang pemilu, khususnya pasal tentang sistem proporsional terbuka. Nah, boleh nggak disampaikan Bang Ujang, harapannya kepada MK, dalam menangani judicial review, yang tersebut? ya, saya sih berharap MK itu kan, apa ya, penjaga keadilan, penjaga hukum, ya, jangan sampai keputusannya, itu, juga merugikan, bukan hanya merugikan para caleg, atau partai politik, seperti merugikan laki-laki Indonesia. Kan, kalau saya boleh katakan, dalam Islam itu, hakim-hakim itu kan, kakinya ada di neraka, dan ada di surga. Satu kaki di neraka, satu kaki di surga, jangan sampai hakim-hakim MK itu, kakinya ada di neraka semua, gitu loh. Artinya ya, harus, harus memutus dengan adil. Dan jangan lupa, bahwa, pasal 168 itu, sudah diujikan, sudah diputus juga, tahun 2018, bahwa sistemnya, masih tetap sistem, proporsional terbuka. Jadi, dari mana pula, misalkan, hakimnya nanti, misalkan, memutus, proporsional tertutup. Logika-logika apa yang dibangun, kan begitu. Oleh karena itu, saya mengingatkan juga, karena hakim juga manusia, tidak lepas dari kritik, tidak lepas dari salah dan dosa, maka memutuslah dengan adil, untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan kelompoknya, bukan untuk kepentingan partai politik, ataupun untuk kepentingan golongan. Itu saja, kalau mereka berjiwa negarawan, pasti memutuskan dengan seadil-adilnya. Tapi kalau mereka, bukan jiwa negarawan, dan kepentingannya dipegang, dikendalikan oleh partai tertentu, ya itu namanya, ya mohon maaf, bukan hakim yang baik lah, kira-kira seperti itu. Doakan saja, hakim-hakimnya, biar memutuskan dengan, sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Kita doakan, Mahkamah Konstitusi, bisa memutus, judicial review, seadil-adilnya, seperti harapan Kang Ujang, dan juga tentunya, harapan masyarakat Indonesia, agar demokrasi kita, semakin bertumbuh, ke arah yang lebih baik. Baik, Kang Ujang, terima kasih, buat waktunya, sudah bergabung di, Newsmaker Medcom.id kali ini, kita doakan, Kang Ujang sehat-sehat, dan sukses selalu. Amin, Bang Teo, terima kasih. Ya, Sobat Medcom, demikianlah, Newsmaker Medcom.id pekan ini, saksikan Newsmaker pekan depan, di waktu yang sama, dengan arah sumber menarik lainnya. Saya Teofilus Ivan, pamit undur diri, sampai jumpa, dan terima kasih. Terima kasih.